Dari orang tua ataupun dari satu-satu, memang ikhlas dari hatinya mungkin dapat hidayah dari Allah. Harus ngurus perpindahan agama kan? Awalnya ke, minta surat ke Belai Desa, dolo, lakai ye, serahkan ke penghulu, lakai penghulu ngurusnya ke KUA, ngurus KTP Islam. Alhamdulillah, lancar memang kemauannya seorang ikhlas dari dia, sean-paksaan dari orang tua ataupun dari satu-satu, memang ikhlas dari hatinya mungkin dapat hidayah dari Allah. Semangat dia, maksudnya Islam, sholat ibu, alhamdulillah, dan tinggal, kecuali lah, kerjalah, tinggal kerja, lima waktu dan tinggal dia, subuh ke sholat ya. Waktunya akan, apa, mulai belajar lah ya, tentang Islam, ibadahnya gitu ya. Oke, Kak Mariana, Kak, prosesnya tadi lancar ya? Alhamdulillah lancar prosesnya. Sampai ke pernikahan? Iya. Nah, mungkin ada rencana ke depan, Kak, setelah menikah dengan... Punya anak lah, pastinya. Punya anak dan keturunan ya? Iya. Nah, apa yang bisa diceritakan, apa yang harus, apa, inspirasi apa ya, yang didapat dari kakak setelah menikah? Alhamdulillah bahagia, walaupun Kevin umurnya masih muda, orang bilang udah bocil lah, masih kecil, tapi dia dewasa, orangnya penyayang, romantis. Pokoknya lah, suami daman lah, yang budimu, dan yang pokoknya lah, alhamdulillah, asli paling bahagia di dunia itu. Berarti? Dia ingin ya, anak soleh dia, tekun dia, ya naazan lah,nya belajar, naazan dia semalam naazan, ya pandep kan, panah lah, dia. Kenang, dia semalam belajar aja. Bahagiannya, rasanya, walaupun muda ya, bang. Betul. Tua sayangnya, anda usah keluar malam, di rumah tolen, tak usah kelilingan gue, jadi gimana nih, walaupun muda we, bukan berarti we. Ya, dan bahagia gue, yang tuh gue pun belum tentu, udah borong bahagia kan. Betul. Nah, jadi, kenyataannya we, bahagia lah, gue dapat keping ya, alhamdulillah, nyan. Walaupun angka ini ya, walaupun jauh bedanya 25 tahun, tapi dia nganggap aku, udah masih muda juga, gak aneh gak paku. Siap, betul, 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 kebahagiaan bukan tentang angka ya, bukan tentang angka. Ada yang permasalahkan umorku, makinnya aku percaya diri dengan dia, pede. Kak, boleh diceritakan, kak, keseharian kakak dan sang suami saat ini, apa yang, apa, pekerjaan mungkin, kak? Suami saya, Kevin, bekerja di rumah rampai, kerja toko, kosina, kan selain-selain buka warung, jadi biasa belanja di tempat repos Kevin. Toko sembako ya? Nah, sembako. Kadang itu lah, udah ngantar sini barangnya. Jadi Kevin sudah memiliki pemerjaan, setiap hari kerja, pagi pulangnya kapan, kak? Berangkat kerja jam 8, balik kerja jam 7.